Chen Jiu menjalani kehidupan yang damai di kediaman hati murni, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Dia sangat bahagia, Chen Jiu menjalani kehidupan yang damai. Basis kultivasinya berkembang pesat, dan ada penyangga yang besar. Pada tanggal 7 Juli tahun 2013, kota Tianlong dipenuhi orang. Menurut bulannya, saat itu seharusnya tengah musim panas, namun kota Tianlong terletak di kota matahari yang tak pernah terbenam. Musim gugur selalu datang lebih awal. Pepohonan tampak suram dan berhenti tumbuh. Ini adalah musim ketika iblis dan binatang ajaib semakin bertambah. Dagingnya empuk dan juicy. Perburuan musim gugur adalah acara akbar yang diadakan setiap 5 tahun sekali di kota Tianlong. Itu sangat megah dan meriah. Orang-orang keluar kota dalam arus yang tak ada habisnya, menuju pegunungan matahari tak pernah terbenam. Pegunungan Neversetingsun adalah pegunungan yang kuno dan misterius. Itu membentang jutaan li, setan dan binatang ajaib ada di mana-mana. Itu adalah tempat berburu alami. Pohon-pohonnya tinggi dan lurus. Di depan kota matahari terbenam yang seperti mulut raksasa binatang iblis, ada panggung tinggi yang dijaga oleh tentara lapis baja. Sosok Zhao Sankui yang tinggi bahkan lebih tinggi, penuh keagungan. Selamat datang semuanya di perburuan musim gugur ke-402 kota Tianlong. Mengenai awal perburuan musim gugur, kita harus menelusurinya kembali ke penguasa kota Tianlong yang pertama. Kata-kata Zhao Sankui juga penuh dengan rasa hormat dan pemujaan. Dia adalah orang paling menonjol di kota Tianlong kita. Dia juga penguasa kota pertama. Legenda mengatakan bahwa dia adalah dewa yang turun ke bumi. Dia bisa membelah matahari dan bulan dengan satu pedang dan menghancurkan alam semesta. Apa, pengguna pedang? Ekspresi Chen Jiwu berubah. Tiba-tiba, hatinya berada dalam situasi yang berbahaya. Dia tahu bahwa niat pedang yang dia peroleh kemungkinan besar ditinggalkan oleh penguasa kota. Kalau tidak, kota Naga Surgawi ini terletak di tempat terpencil, tidak jauh di pegunungan, dan telah jatuh ke dunia sekuler. Bagaimana mungkin ada rumah batu yang tak tertandingi seperti itu? Chen Jiwu mendengarkan dengan seksama. Sayangnya, terlalu banyak waktu telah berlalu, dan legenda penguasa kota telah menghilang dalam sungai panjang sejarah. Chen Jiwu tidak memperoleh informasi berharga apapun. Perburuan musim gugur ini sama dengan yang sebelumnya. Siapapun yang budidayanya telah mencapai lapisan ketiga pembukaan surga dan berusia di bawah 30 tahun dapat berpartisipasi. Saya akan memberi semua orang plat nomor untuk membuktikan kualifikasi mereka. Zhao Sankui akhirnya berkata dengan ekspresi tegas, perburuan musim gugur tidak terbatas pada berburu. Orang yang mendapatkan plat nomor paling banyak akan menjadi yang pertama. Meskipun dia sudah siap, Chen Jiwu tetap terkejut. Selain binatang iblis yang diburu, setiap plat nomor, menurut labelnya, setara dengan binatang iblis dengan level yang sesuai. Dengan kata lain, Hunting Ground adalah tempat di mana generasi muda baru benar-benar bertarung sampai mati. Apapun permusuhan dan keluhan yang ada, semuanya dapat diselesaikan di sana. Apapun yang terjadi setelahnya, tidak dapat dilanjutkan. Dulu, tidak ada dendam hidup dan mati. Semua orang relatif stabil. Paling-paling, mereka akan merebut plat nomor dan mempermalukan pihak lain. Sekarang, keluarga Chen dan tiga keluarga lainnya seperti api dan air. Kali ini, pertemuan itu ditakdirkan untuk terjalin dengan darah dan api. Baiklah, semua tuan muda yang berpartisipasi dalam perburuan musim gugur, datanglah dan dapatkan plat nomor yang sesuai. Berhati-hatilah untuk tidak melaporkan level Anda secara salah. Jika tidak, Anda akan diusir oleh para tetua kami. Peringatan Agung Zhao San Kui terdengar, dan semua tuan muda di kota itu naik untuk mendapatkan plat nomor mereka. Di kota Tianlong, meskipun empat keluarga besar adalah yang terbesar, masih ada banyak keluarga kecil dan bangsawan di bawah mereka. Di antara mereka, ada juga banyak bakat luar biasa. Ada aliran orang yang tak ada habisnya. Menurut statistik pasca acara, total 93 orang memenuhi syarat untuk berburu dan menerima plat nomor yang sesuai. Baiklah, sekarang kalian semua boleh masuk selama seminggu. Ingatlah untuk kembali ketika waktunya tiba. Di bawah komando Zhao San Kui, sekelompok anak muda dengan cepat melesat menuju kota matahari terbit dan menghilang dalam sekejap. Di antara mereka, ada sekelompok anak muda yang memiliki aura yang luar biasa. Di setiap sisi, ada seorang wanita cantik yang sangat menarik perhatian. Chen Jiu, menurutku ada terlalu banyak celah dalam perburuan musim gugurmu. Jika kamu berburu terlebih dahulu atau menemukan seseorang untuk menyergapmu, bukankah kamu bisa menipu? Kian Xiangyi yang nakal mencibir mulut kecilnya dan membusungkan payudara kecilnya saat dia mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak ada persaingan yang benar-benar adil. Dalam menghadapi kekuatan yang besar, tidak ada yang bisa diubah. Mulan tidak setuju. Sayangnya, mungkin kebiasaan di masa lalu tidak secanggih sekarang. Chen Jiu mendesah. Dia hanya bisa berpikir begitu. Raungan. Bang, bang. Pertarungan segera dimulai. Di depan mereka, beberapa serigala angin menyerang seorang penyihir muda. Ah, ah, tolong. Di sisi lain, di bawah serangan ganas harimau pemakan manusia, seorang pemuda yang sendirian tewas di tempat dan berubah menjadi makanan. Selama perburuan musim gugur, tibalah saatnya bagi para binatang ajaib utama untuk menimbun makanan. Pada saat ini, mereka sangat sering berpindah-pindah, hanya untuk mencari makanan lesat. Kedatangan manusia tentu saja membuat mereka bersemangat. Sementara mereka saling memburu, pihak lain juga memburu manusia-manusia ini. Keajaiban alam, kelangsungan hidup yang kuat. Untuk bertahan hidup, untuk menjadi lebih kuat, kota matahari terbit menggelar serangkaian pertempuran. Di tepi hutan, level binatang ajaib itu terlalu rendah. Mereka tidak berani menyerang Chen Jiu dan yang lainnya, yang membuat mereka sangat bosan. Di antara mereka, Qian Xiangyi sedang meringkup mulut kecilnya, terus-menerus mengeluh bahwa dia bosan sampai mati. Melangkah maju dengan hati-hati, Chen Jiu tidak berani terlalu ceroboh. Karena lebih tepatnya, kali ini dia akan bertarung hidup dan mati dengan tujuh bintang iblis hitam dari Akademi Racun Segudang. Dan pertarungan ini berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup keluarga Chen dan stabilitas kota Tianlong. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Dia harus menang. Jangan khawatir, Chen Jiu, aku sudah menghubungi enam siswa. Mereka akan keluar untuk membantu pada saat kritis, kata Mulan dengan wajah puas. Apakah begitu? Apakah Anda yakin tidak akan ada kesalahan? Seperti apa basis budidaya mereka? Chen Jiu bertanya dengan cemas. Mereka semua adalah prajurit peringkat delapan, elit di Akademi kita. Mulan membenarkan dan berkata sambil mencibir, Chen Jiu, apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Kok, waktu menjelang kiamat, kamu malah jadi takut sih? Takut, bukannya aku takut. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah ragu, terlebih lagi, aku merasa sedikit tidak nyaman kali ini, seolah-olah ada bahaya besar yang menunggu kita. Lebih baik berhati-hati. Tidak ada yang terjadi sepanjang jalan. Dilihat dari gerakan yang diciptakan Chen Jiu dan Mulan di kota Tianlong, orang biasa tidak berani memprovokasi mereka. Setelah berjalan selama seharian, mereka perlahan-lahan masuk lebih dalam ke dalam hutan. Saat itu, langit mulai gelap. Mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak untuk beristirahat dan makan. Ada yang aneh? Mulan, apa kamu menyadarinya? Sepanjang jalan, kami bahkan tidak bertemu dengan setengah binatang iblis selama setengah hari. Duduk di dekat pohon, kata Chen Jiu dengan wajah serius. Tentara lawan bersenjata, air dengan bendungan tanah. Mereka hanya setan hitam tujuh bintang, mereka hanya sengaja membingungkan kita. Kita tidak perlu takut. Mulan masih memasang wajah acuh-ta'acuh saat berkata, jika mereka tidak muncul kali ini, tidak apa-apa. Tapi begitu mereka muncul, aku pasti akan membunuh mereka sendiri. 82. Benar, aku Putri Da Kian, siapa yang berani mencari masalah denganku? Kian Siang Yi juga tampak tidak takut dan tidak takut. Tidak, kita harus mengubah arah kita besok. Jika kita terus seperti ini, kita pasti akan jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat dengan hati-hati. Chen Jiu mengambil keputusan dan segera memberikan perintah kematian. Kamu, mereka ingin membantah. Tetapi ketika mereka melihat penampilan Chen Jiu yang kuat dan tak terbantahkan, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan paginya, Chen Jiu dan yang lainnya mengubah arah dan menuju ke selatan. Setelah berjalan selama 4 jam, jalan di depan mereka langsung diblokir. Chen Jiu, musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Kau lah yang menyerahkan dirimu kepada kami. Serahkan plat nomormu dengan patuh dan persembahkan kecantikanmu agar kami dapat menikmatinya, dan kami akan mengampuni nyawamu yang tidak berharga itu. Puluhan murid elit klan Wang, dengan si Jalang Wang sebagai pemimpin mereka, muncul dari udara tipis dan berteriak mengancam. Apa? Sampah sepertimu berani mengancam kami. Mulan tidak tahan lagi dan langsung menegur. Mulan, kamu Jalang. Jangan berpura-pura suci. Kamu jelas-jelas dimanfaatkan oleh bocah ini, namun kamu masih tanpa malu-malu tinggal di rumahnya dan bahkan mengenakan celana yang sama dengannya. Bah, jadi kamu, Mulan, juga seorang wanita yang genit. Pernahkah kamu melihat seorang pria sebelumnya dan tidak tega berpisah dengannya setelah melihatnya? Jalang Wang meraung dengan arogan, haha, itu bagus. Hari ini, kita punya begitu banyak pria di sini. Kita harus memuaskan hasrat peri Mulan dan membuatmu merasa sangat baik. Itu benar, kami akan memuaskan keinginan perimu, sekelompok murid keluarga Wang tertawa jahat. Kau mendekati kematian, Mulan sangat marah dan tidak tahan. Dia segera melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan pedang pembunuh tiba-tiba muncul di langit dan langsung menebas ke arah Bicuang. Wosh, pedang itu kuat dan berat. Setelah hari-hari pemahaman ini, sembilan pedang Tian Shan milik Mulan menjadi lebih kuat dan menakutkan. Dengan satu pedang, langit berubah. Perisai bumi, pelacur Wang berteriak dan dengan cepat memadatkan perisai sihir tebal di depannya. Bang, pedang itu bertabrakan dengan perisai. Bte Cuang langsung terpesona. Lengannya berdarah dan dia terlihat sangat sedih. Segera, dia tidak ingin terus berjuang. Bodoh, kamu kuat sekali. Ayo cepat. Ayo pergi. Sekelompok anak-anak klan Wang dengan tegas berlari menyelamatkan diri. Mau kemana kau, makhluk jahat? Mulan tentu saja menolak untuk menyerah. Ia bersumpah akan membunuh semua pria yang menghinanya. Swosh, swosh, dengan satu serangan, langit dan bumi berubah. Di bawah budidaya Mulan yang kuat, seorang pemuda dari klan Wang dipotong menjadi dua bagian di tempat dan mati di tempat. Cepat, gunakan jimat gerakan ilahi, saat pemuda dari keluarga Wang berteriak, dia mengeluarkan jimat dan menempelkannya di kakinya. Dalam sekejap, kecepatan mereka meningkat beberapa kali lipat, dan mereka melesat ke dalam hutan seperti bayangan. Huff, sampah akan selalu menjadi sampah. Kalian semua harus mati. Mulan meremehkan. Dia terus mengayunkan pedangnya dan menebas tiga orang lagi secara berurutan. Berhenti mengejar, Mulan, Chen Jiu merasakan ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa menghentikan Mulan mengejar. Dia harus menjaga kian siangyi di belakangnya, jadi dia tidak bisa menghentikan Mulan begitu saja. Jadi, setelah mengejar lebih dari seratus li, mereka benar-benar kehilangan jejak B asteris tecuang. Pada saat ini, Mulan dengan marah berhenti. Wajahnya penuh dengan kebencian. B asteris tecuang, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Hei, bagaimana dia memanfaatkanmu? Kian siangyi mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu sambil terengah-engah. Huff, tidak ada apa-apa. Mulan jelas tidak akan mengakuinya. Aku tidak percaya padamu. Aku tidak percaya padamu. Jika memang tidak ada apa-apa, mengapa kamu begitu marah? Wajah kian siangyi penuh dengan ketidakpercayaan. Aku, terserah kamu mau percaya atau tidak. Mulan kehilangan kata-kata. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa menatap Chen Jiw. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang hal ini. Saya merasa para murid klan Wang ini tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawa mereka untuk memikat kita ke sini. Kita harus segera mundur, Chen Jiw dengan serius mengingatkan. Perimu, jalangmu, apakah kamu kecanduan dipermainkan oleh laki-laki? Mengapa kamu sangat membenci kami? Kamu seharusnya berterima kasih kepada kami. Jika kami tidak merencanakan agar kamu dipermainkan oleh laki-laki, bagaimana kamu tahu manfaatnya dipermainkan oleh laki-laki? Saat ini, dari dalam hutan, terdengar suara mengejek. Apa? Kamu diperankan oleh Chen Jiw? Wajah kian siangyi penuh keheranan. Tidak heran sosokmu sangat bagus. Jadi kamu sudah melakukannya. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak. Mulan mencoba menjelaskan, tetapi dia merasa kata-katanya sangat lemah. Kebenaran adalah kebenaran, dan itu berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Menyesatkan. Wajah kian siangyi penuh dengan penghinaan. Aku akan membunuh mereka. Mulan merasa terhina dan tidak bisa lagi duduk diam. Dia mengikuti suara itu dan bergegas membunuh. Jangan pergi, jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Chen Jiw tidak dapat menghentikannya. Sebagai salah satu dari tujuh pria akademik kian kun, Mulan murni dan suci. Kapan dia pernah diejek dan dihina oleh pria? Bisa dibilang dia menjadi marah karena dipermalukan, atau dia tidak bisa mentolerirnya. Bagaimanapun, dia berkewajiban untuk membunuh sampai ke kedalaman pegunungan. Ai, kenapa kamu tidak bisa tetap tenang? Chen Jiw tidak berdaya. Dia hanya bisa menarik kian siangyi dan segera mengikutinya. Setelah beberapa lusin li, mereka sekali lagi melihat sekelompok orang. Mereka adalah murid-murid elit yang dipimpin oleh Li Zhongxing. Ketika mereka melihat Mulan, mereka semua mulai mengejeknya. Ai ya ya, si jalan itu ada di sini. Mereka yang tidak takut dihisap sampai kering, tinggallah di belakang. Kalian semua, cepatlah pergi. Matilah, sepuluh ribu pedang menembus jantung. Mulan kejam. Dia membentuk ratusan Yuanqi berbentuk pedang dan menyapukannya ke arah elit keluarga Li. Popop, kemanapun ia lewat, pohon-pohon hancur dan batu-batu pecah. Serangan ini seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur, menyapu bersih semua musuh di area yang luas. Ah, para elit keluarga Li, yang masih sombong beberapa saat yang lalu, menderita banyak korban. Hanya Li Zhongxing yang tersisa, dan dia berlari menyelamatkan nyawanya dengan ekor di antara kedua kakinya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Mulan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Dia terus mengejarnya. Oh tidak, mereka mengundangnya ke dalam perangkap mereka. Chen Jiu merasa cemas. Dia dengan putus asa melebarkan sayap naganya dan memeluk Mulan, mencegahnya untuk terus mengejarnya. Chen Jiu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, aku akan membunuh Li Zhongxing itu. Mulan sangat marah. Dia memelototi Chen Jiu, hanya ingin menyerang. Tenanglah, bisakah kamu tenang sedikit? Chen Jiu memeluk Mulan erat-erat dan memarahinya dengan keras tanpa melepaskannya. Aku tidak bisa tenang. Jika aku tidak membunuh mereka semua hari ini, aku, Mulan, bukanlah manusia. Wajah Mulan tampak garang. Tubuh halusnya mulai meronta. Lepaskan aku, kalau tidak aku tidak akan sopan padamu. Kamu diam. Chen Jiu memelototi wajah cantik Mulan yang begitu dekat dengannya hingga hampir menjadi gila. Dia tidak tahu dari mana keberaniannya berasal, tapi dia benar-benar membuka mulutnya lebar-lebar dan mencium Mulan saat itu juga. 83. Eh, terkejut, bibir lembut Mulan dicium. Matanya terbelalak saat menatap Chen Jiu di depannya. Dia tiba-tiba terdiam. Lembut, lembut, hangat, manis. Mirip dengan milikian siangyi, tapi sedikit berbeda. Mematuk mulut kecilnya, tanpa sadar Chen Jiu menyedot parfumnya. Ia merasakan kenikmatan dan kenikmatan yang tiada taraf. Tidak ada ketidak dewasaan, seperti buah yang sudah dewasa. Yang dibawakannya kepada orang-orang hanyalah manisnya lembut yang membuat orang mabuk. Ya Tuhan, aku tahu ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Kian siangyi berteriak dari samping. Aduh, saat dia sedang bersenang-senang, Chen Jiu tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di ujung lidahnya. Dia segera melepaskannya, dan dengan rasa darah, dia berkata dengan tidak senang, mengapa kamu menggigitku? Tampar, telapak tangan Mulan yang seperti batu giok menamparkan wajah Chen Jiu, membuat separuh wajahnya memerah dan bengkak. Bajingan, kau berani menciumku. Apa kau ingin mati? Aku, Chen Jiu kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh kali ini, tetapi setelah merasakan aroma keindahan, itu sepadan bahkan jika dia harus menanggung tamparan. Gadis pemberontak ini, cepat atau lambat akan kutundukkan dia. Hei, Mulan, ini salahmu. Chen Jiu tidak berencana untuk melanjutkan masalah ini. Namun, Kian siangyi datang untuk berbicara untuknya lagi. Ketika dia menciummu tadi, kamu juga menanggapinya dengan sangat bergairah. Mengapa kamu tidak mengakuinya setelah itu? Jangan bilang kamu ingin mendirikan monumen untuk kesucianmu. Kamu berbicara omong kosong. Kapan aku menjawabnya? Mulan sangat marah hingga wajah dan lehernya memerah. Kamu masih ingin berdalih. Aku melihat lidahmu berbelit-belit dengannya. Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu sedang mabuk tadi. Kian siangyi menegur secara belak-belakan. Aku, apa hubungannya ini denganmu? Mulan mau tidak mau merasa malu ketika memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah pertama kalinya dia mencium seorang pria dan dia dibangunkan oleh Kian siangyi setelahnya. Dia tidak bisa mentolerirnya dan menamparkan Chen Jiu. Sekarang, menghadapi pertanyaan Kian siangyi, dia juga sangat marah. Bukan urusannya apakah dia mencium seorang pria atau tidak. Iya, itu bukan urusanku, tapi aku tidak tahan dengan beberapa orang yang ingin menjadi pelacur, namun ingin mendirikan monumen kesucian, kata Kian siangyi, mulutnya penuh dengan penghinaan. Kamu, Mulan sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Wanita jalang, kami punya banyak pria di sini yang menunggumu. Peri Mulan, cepatlah kemari, kami pasti akan memuaskanmu. Pada saat ini, suara provokatif itu terdengar lagi. Ah, aku akan membunuh kalian semua. Peri Mulan menahan amarah yang tak dapat ia luapkan. Mengabaikan peringatan Chen Jiu, ia sekali lagi menyerbu ke kedalaman pegunungan. Hei, jangan pergi, Chen Jiu tidak bisa menghentikan Mulan kali ini. Dia hanya bisa membawa Kian siangyi bersamanya dan mengikutinya. Siu-siu, melewati hutan, berjalan melalui pegunungan dan sungai, mereka mengejar lebih dari seratus li. Langit sudah gelap, dan baru saat itulah mereka melihat tiga tuan muda dari tiga keluarga besar. Wang Beach, Li Zhongxing, dan Sun Houzi berdiri di depan puluhan elit, alami dan tak terkendali. Mereka tidak lagi takut, juga tidak melarikan diri. Mati saja, Mulan tidak menunjukkan belas kasihan saat melihat mereka tadi. Sepuluh ribu pedang menembus jantung mereka, dan hujan pedang yang dahsyat jatuh, memusnahkan hutan dan bebatuan. Siu-siu, sepuluh ribu pedang menyerang, dan ketiga tuan muda mengangkat perisai sihir satu demi satu, untuk sementara menunda bahaya. Namun, mereka masih terluka dan memuntahkan darah. Mati, Mulan menyerang lagi, sepuluh ribu pedang bergabung menjadi satu, dan sebuah pedang surgawi yang besar menebas. Seolah-olah pedang itu dapat membelah langit dan bumi. Tujuh bintang menerangi langit, tiba-tiba berubah. Di langit, tujuh bintang hitam tiba-tiba muncul, tersusun dalam posisi misterius. Mereka beredar di udara, memancarkan cahaya hitam dan jahat. Di tempat itu, mereka melesat menembus pedang langit, menghancurkan genteng di depannya. Haha, dasar jalan bau, waktu kematian kalian telah tiba, pada saat ini, ketiga tuan muda itu kembali menjadi sangat sombong. Cahaya jahat dari bintang-bintang hitam memancar ke bawah dan menyelimuti seluruh pegunungan. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendali tujuh bintang. Berada di dalamnya membuat bulu kuduk orang berdiri. Wang Beach, Li Zhongxing, Sun Houzi, kalian bertiga sebenarnya tidak segan-segan mengorbankan anak-anak keluargamu sendiri demi memikat kami ke sini. Sungguh kejam, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Huff, Chen Jiu, kita semua anak dari keluarga yang sama. Kamu tidak punya hak untuk mengkritik kami. Jika mereka tidak mati, bagaimana kita bisa mewarisi tahta? Wang Beach dan yang lainnya segera berkata dengan ekspresi ganas, penuh ambisi. Oh, apakah kamu begitu yakin untuk membunuh kami? Chen Jiu mengejek, bagaimana jika formasi tujuh bintang mereka dirusak oleh kita? Berangan-angan, formasi tujuh bintang hitam tidak hanya dapat menarik energi langit dan bumi, tetapi tidak bisakah kamu merasakannya? Ada sedikit racun dalam cahaya hitam ini. Semakin lama kamu tinggal di sini, kamu akan semakin tidak berdaya. Li Zhongxing mencibir, Chen Jiu, waktu kematianmu telah tiba, tapi terima kasih telah membawakan kami dua wanita cantik. Rasa perimulan lumayan enak, kan? Nanti, kita semua akan memiliki selera yang bagus. Bajingan, pergilah dan mati. Mulan sangat marah, dia berteriak sekali lagi, pedang bergerak menembus awan. Dentang, pedang yang mempertanyakan langit, seharusnya menggerakkan angin dan guntur, dan mengumpulkan awan di langit. Tapi sekarang, pedang tetaplah pedang, tidak bisa mendapatkan pengakuan langit dan bumi, dan dukungan dari Kiankun. Samar-samar, cahaya hitam memancar ke bawah, dan pedang itu dengan cepat menghilang. Haha, perimulan, kau tidak perlu membuang-buang energimu. Setelah berhari-hari mengumpulkan kekuatan, kita telah membentuk formasi pemusnahan setan tujuh bintang hitam. Semakin kau berjuang, semakin cepat energi yuanmu akan terkuras. Aku menyarankanmu untuk beradaptasi dengan situasi dan tunduk kepada kami. Biarkan kami mencicipimu, dan mungkin kami bisa menyelamatkan hidupmu. Sebuah bintang hitam di langit tiba-tiba menggoda. Penguasa bintang iblis hitam Tianyi, beraninya kau menyerangku. Apakah kau tidak takut sekolah Kiankun akan mencari masalah denganmu? Mulan mengerutkan kening, tahu bahwa ia dalam masalah besar hari ini. Pihak lain telah merencanakan, mengatur formasi, dan mengumpulkan energi langit dan bumi serta gas beracun selama beberapa hari untuk membentuk formasi pemusnahan setan tujuh bintang hitam. Mereka sudah memiliki tingkat keterampilan tertentu, dan tidak mudah untuk menghancurkannya. Perimulan, kamu salah. Setelah kamu merasakan manfaatnya, mengapa kamu mengungkapkan masalah ini? Jun Tianyi bersembunyi di dalam bintang hitam dan berkata dengan nada mengejek, kamu tidak bisa melupakan seorang playboy belaka. Jelas sekali bahwa begitu kamu melihat betapa kuatnya kami, kamu pasti akan mengikuti jejak kami. Itu benar, dunia menghormatimu setiap hari, Perimulan, dan melihatmu sebagai makhluk abadi. Tapi siapa sangka bahwa kamu sebenarnya adalah seorang pelacur jauh di lubuk hatimu, Mulan. Haha, enam bintang itu tertawa, dan yang lainnya mengikutinya. 84. Dasar bajingan, diamlah, Mulan geram, wajahnya berkerut saat dia berulang kali mengedarkan kekuatan asalnya dan mengarahkan pedang pembunuhnya ke langit. Namun, dia sama sekali tidak dapat melukai Seven Star. Mulan, tenanglah, kau hanya akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Chen Jiu tidak punya pilihan selain maju dan memeluk Mulan erat-erat. Dia tidak ingin Mulan bersikap begitu impulsif. Lepaskan aku, aku ingin membunuh mereka. Mulan masih marah. Berani sekali kau, aku adalah putri Da Kian. Lepaskan aku, kalau tidak, saat guru negara datang dengan pasukannya, kalian semua akan mati, pada saat ini, Kian Siang Yi juga berpura-pura dan berteriak. Huff, aku tahu kamu seorang putri, tapi memangnya kenapa? Setelah kami bermain denganmu, kami akan meminta lelaki tua itu menjadi menantu Kaisar. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? kata Blackstar dengan senyum jahat. Apa? Ada banyak sekali dari kalian. Siapa yang akan menjadi menantu Kaisar? Kian Siang Yi tercengang. Gadis kecil, jangan coba-coba membuat perpecahan di antara kita. Biar ku katakan padamu, kita semua akan menjadi menantu Kaisar. Kaulah satu-satunya yang akan dipermainkan oleh kita semua. Apakah kau sudah puas sekarang? kata Jun Tianyi dengan nada sinis. Bajingan, kalian semua bajingan. Guru negara, Jili, di mana kalian? Datang dan selamatkan aku, Kian Siang Yi memikirkan adegan dirinya dipermainkan oleh orang jahat dan sangat ketakutan hingga keringat dingin menutupi wajahnya. Dia segera berteriak dengan panik. Jangan berisik. Apa yang kau bicarakan adalah wanita tua itu? Mari kita turunkan dia, Jun Tianyi kesal ketika sesosok tubuh jatuh dari langit. Itu adalah guru negara Jili yang dipenuhi memar. Bibirnya bergetar dan mulutnya berbusa. Apa, guru negara? Apa yang terjadi padamu? Kian Siang Yi tercengang saat melihat guru negara ditangkap. Kamu ingin dia memobilisasi pasukan? Sejujurnya, penyihir tua ini telah kami tangkap sejak lama. Anda tidak memiliki siapapun untuk membantu Anda. Dengan patuh terima saja kematianmu dan hindari rasa sakit fisik. Jun Tianyi mencibir dan menghancurkan harapan mereka. Apakah begitu? Apakah kamu yakin bisa mengalahkan kami? Saya menyarankan Anda semua untuk tidak menembak kaki Anda sendiri. Pada saat ini, cibiran yang mendominasi terdengar. Mulan tenang untuk sementara waktu. Tidak ada alasan lain selain Chen Jiu telah memegang payudaranya pada saat yang genting, membuatnya merasa sangat malu hingga tidak dapat menunjukkan wajahnya. Harus dikatakan bahwa Mulan masih memiliki perasaan khusus terhadap pria kecil ini. Tubuhnya yang awalnya marah, setelah dicengkramnya seperti ini, langsung merasa berbakti. Tubuhnya lemas, lemas, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan jika dia ingin marah, dia sedikit tidak bisa marah. Mulan tidak lagi marah. Dia menjadi tenang dan menatap Chen Jiu dengan tajam. Dia pasti akan menyelesaikan masalah dengannya di masa depan. Oh, Chen Jiu, kami tahu kamu tidak biasa saat ini. Niat pedangmu benar-benar mengejutkan kami. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak memiliki pertahanan apapun terhadap Anda ketika kami memikat Anda ke sini? Jun Tianyi dipenuhi dengan keyakinan. Hentikan omong kosongmu. Makanlah pedangku dulu. Kata-kata Chen Jiu sudah terlambat, tapi terlalu cepat. Sebuah pedang besar keluar dari tangannya seperti seorang penguasa yang turun ke dunia. Itu adalah gaya seorang raja, dan menembak dengan ganas ke arah Yi Xing. Cahaya keemasan yang cemerlang secara khusus digunakan untuk menahan metode jahat ini. Pedang raja, yang diaktifkan oleh 95 energi asal tertinggi, tidak bisa dibubarkan. Setelah membelah beberapa penghalang cahaya hitam, ia masih sampai di depan bintang hitam tempat Jun Tianyi berada, berniat menghancurkan bintang itu dengan satu serangan. Tujuh bintang bersatu, musnahkan langit dan bumi. Jun Tianyi jelas terkejut dan buru-buru berteriak. Gemuruh, langit berguncang dan bumi berguncang. Tiba-tiba, tujuh bintang hitam mulai berubah bentuk dengan cepat di langit. Di atas mereka, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya ditarik untuk mendukung mereka. Asap hitam memenuhi udara, gas beracun terkorosi, dan cahaya hitam mencekik. Meteor yang tak terhitung jumlahnya turun dari tujuh bintang hitam. Bahkan pedang raja yang kuat pun hancur dalam sekejap. Tidak ada gunanya, Chen Jiu. Formasi tujuh bintang iblis mereka telah mencapai alam setengah langkah Grandmaster. Kita bukan tandingan mereka. Mulan menggelengkan kepalanya dan menasihati, hanya dengan menghancurkan formasi ini kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Baiklah, kalau begitu mari kita gabungkan pedang kita dan hancurkan formasi ini. Chen Jiu tidak membuang waktu dan segera berdiri berhadapan dengan Mulan. Keduanya saling memandang dan berteriak pada saat yang sama, dua pedang bergabung, satu pedang menembus langit. Saat pedang itu muncul, dunia pun terguncang. Ini adalah pedang raja yang sesungguhnya, penguasa yang turun ke dunia, membuat semua makhluk hidup tunduk. Tingginya sekitar sembilan puluh kaki, lebar dan tajam. Yin dan yang selaras, dan cinta pun lahir. Cinta maju dengan berani, menyapu semua yang ada di hadapannya. Peng-peng, hujan meteor menghujani pedang itu, tetapi pedang itu tidak bergerak. Pedang itu menembus langit, menembus ruang dan waktu, tak terhentikan. Sialan, hentikan, tujuh bintang bekerja sama, tetapi formasi itu jelas kacau. Tujuh bintang jahat tidak mampu menghentikan kekuatan pedang ini. Pada akhirnya, sudut langit yang gelap dan formasi yang menyeramkan itu tetap terbuka. Cahaya bulan turun dan melesat ke dalam formasi, memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Pergilah, Chen Jiu tidak bersembunyi lagi. Sambil memegang satu di masing-masing tangannya, dia mengaktifkan sayap dewa naga dan melesat keluar dari formasi. Dalam sekejap mata, Chen Jiu bagaikan seberkas cahaya ilahi. Tujuh bintang iblis tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan ketika mereka melihat bahwa hanya wanita tua itu yang tersisa dalam formasi, mereka sangat marah sehingga mereka mulai mengutuk. Tuan Jun, apakah kita akan membiarkan mereka lari seperti ini? Li Zhong Xing dan yang lainnya cemberut. Dengan kekuatan Chen Jiu saat ini, begitu dia membalas dendam, keluarga mereka akan menderita kerugian besar. Huff, Biksu itu bisa melarikan diri, tetapi kuil tidak bisa. Jangan khawatir, kami punya rencana cadangan. Jun Tianyi mencibir dan menatap langit dengan penuh harap. Di sungai pegunungan yang jaraknya seratus mil, Chen Jiu terengah-engah dan jatuh ke tanah. Terbang bersama dua orang menghabiskan banyak energinya. Sialan, sialan tujuh bintang iblis. Mulan marah. Dia menatap Chen Jiu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, istirahatlah dulu. Aku akan membunuh bajingan-bajingan itu selanjutnya. Panggil Kian Kun. Bum-bum, Mulan membuka benda seperti kembang api di tangannya. Benda itu melesat ke langit dan menerangi langit yang gelap. Itu adalah metode pemanggilan Universitas Kian Kun. Apa, tidak mudah bagi kami untuk melarikan diri. Anda akan mengungkap keberadaan kami seperti ini. Chen Jiu cemas dan dimarahi dengan ketidakpuasan. Jangan khawatir, jika tujuh bintang iblis berani datang, murid-murid Universitas Kian Kun Ku tidak akan membiarkan mereka pergi. Mulan sangat percaya diri. Lagi pula, ini bukan formasi tujuh bintang iblis. Kita tidak perlu takut. 85. Tapi, Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa. Sinyal telah dikirim, jadi dia tidak bisa mengubah keputusan Mulan. Dia berhenti berbicara dan mulai berkultivasi. Medan magnet yang kuat naik ke langit. 95 energi asal tertinggi yang baru saja dia gunakan melonjak kembali dan mengisi kekosongan di dantiannya. Haha, pelacur, apa kamu pikir kamu bisa kabur? Chen Jiu, kami pasti akan membunuhmu hari ini. Segera, sebelum sang penyelamat tiba, tujuh bintang pembunuh besar tiba. Di antara mereka adalah Sun Houzi dan dua pangeran lainnya, yang sangat sombong. Apa, mengapa saudara-saudara senior belum datang ke sini? Mulan mengerutkan kening. Ia merasa situasi ini tidak benar, tetapi ia tidak takut. Ia berjalan menghampiri mereka dan berkata, Jun Tianyi, lawan aku satu lawan satu jika kalian berani. Lelucon, sungguh lelucon. Mulan, apakah menurutmu kita sebodoh itu? Jun Tianyi tertawa. Astaga, astaga, astaga. Pada saat itu, pria berjubah hitam bergegas mendekat dan mengepung Chen Jiu dan dua lainnya sekali lagi. Formasi pemusnahan tujuh bintang, aktifkan. Perintah Jun Tianyi, ketujuh pria itu terbang ke langit lagi dan memobilisasi energi matahari dan bulan Xing Chen. Mereka berubah menjadi tujuh bintang besar dan menjebak ketiga tuan muda itu. Pelepasan gas beracun. Puluhan pria berpakaian hitam di tanah melepaskan gas beracun dengan tegas. Gas beracun itu bercampur dengan cahaya hitam dan membentuk lapangan penjara hitam kecil. Peri Mulan, apakah kau ingat bahwa kami sendiri yang menyuruhmu tidur? Bukankah seharusnya kau berterima kasih kepada kami dengan pantas? Orang-orang berpakaian hitam di tanah tertawa terbahak-bahak. Bajingan, tebasan pedang pelangi. Mulan sangat marah. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang pria berbaju hitam. Jangan sombong. Cahaya hitam melesat turun dari langit dan melindungi orang-orang berpakaian hitam. Tidak peduli seberapa keras Mulan menyerang, orang-orang berpakaian hitam itu tidak bergerak sama sekali. Sialan, mereka menggunakan energi formasi lagi. Mulan cemas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Mulan, ini semua salahmu. Kaulah yang membawa kami ke dalam bahaya berkali-kali. Kamu adalah wanita bodoh dengan payudara besar. Kami akan mati karena kamu, Kian Siangyi tidak bisa tolong salahkan Mulan. Iya, Chen Jiu sudah lama mencium aroma konspirasi. Mulan lah yang tanpa henti mengejar mereka dan jatuh ke dalam perangkap. Chen Jiulah yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kedua wanita itu. Mulan telah bertindak atas inisiatifnya sendiri dan mengeluarkan perintah pemanggilan, sekali lagi menarik bintang iblis hitam dan menyebabkan nyawa mereka terancam sekali lagi. Pada akhirnya, Mulan lah yang selama ini salah. Aku, aku minta maaf. Aku tidak tahu akan seperti ini. Mulan meminta maaf dengan tulus. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berjanji, jangan khawatir, bahkan jika aku, Mulan, mati dalam pertempuran, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Ah, Mulan dengan gila-gilaan menggunakan jurus pamungkasnya. Dia menciptakan delapan pedang abadi sekaligus. Mereka menebas secara horizontal dan vertikal, menghancurkan matahari, bulan, langit, dan bumi. Bang, Bang, di dalam formasi pembasmi iblis yang kuat, langit berguncang dan bumi berguncang. Sulit untuk menahannya. Namun, pada akhirnya, cahaya jahat tujuh bintang tetap menghancurkan delapan pedang abadi. Pada saat ini, Mulan sudah kalah. Binatang buas yang terpojok tetap akan bertarung. Mulan, kita bertuju adalah satu, dan kita dapat meminjam energi langit dan bumi. Bagaimana mungkin kau, seorang prajurit tingkat delapan, bertarung melawan kami? Kata Jun Tianyi dengan bangga. Huff, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku dulu. Mulan terus menggunakan jurus pamungkasnya. Dia memuntahkan darah dan sekali lagi menebasnya. Cahaya hitam mengalir secara terbalik. Racun kalajengking. Racun kelabang. Racun semut. Racun burung. Tujuh racun, menyatu, memusnahkan langit dan menggerogoti bumi. Teriak Jun Tianyi dengan ganas. Ketujuh iblis itu melepaskan kabut racun, mengembun bersama. Kelihatannya mereka sedang menulis di langit. Ini adalah, bahkan Chen Jiu, yang sedang memulihkan Yuan Ki-nya, terkejut dengan racun itu. Akademi racun segudang benar-benar sesuai dengan namanya. Akademi racun segudang terkenal di seluruh dunia. Meskipun tindakan mereka jahat, mereka ditakuti oleh semua orang. Mereka percaya bahwa semua makhluk hidup di dunia ini beracun, dan misi mereka adalah menyerap racun-racun ini dan mengembangkan teknik meracuni mereka. Mereka akan menyebarkan racun mereka ke seluruh dunia dan menguasai dunia. Tinta racun itu sangat mencengangkan. Efek korosifnya seperti belatung pemakan tulang. Sulit untuk melarikan diri. Bahkan Mulan yang kuat tidak punya pilihan selain meninggalkan pedangnya dan mundur. Dia tidak dapat menembus penghalang ketujuh orang itu. Mulan, jangan bertarung lagi. Besiaplah untuk menggabungkan pedang kalian. Ayo kabur dulu. Chen Jiu telah memulihkan 50% Yuan Qi-nya. Dia segera berdiri dan menghadapi situasi ini. Maafkan aku, Chen Jiu, wajah Mulan dipenuhi rasa bersalah. Tidak apa-apa. Selama kamu tidak melanjutkan masalah ini di antara kita, bahaya ini tidak berarti apa-apa. Chen Jiu sebenarnya cukup murah hati. Kamu, Mulan terdiam. Awalnya dia mengira dia murah hati dan murah hati. Dia tidak menyangka dia berpikiran sempit. Dia benar-benar menggunakan ini untuk mengancamnya. Mulan menatapnya tajam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa masalah ini adalah masalah yang terpisah. Bagaimana kelebihannya bisa menutupi kekurangannya? Ark, tidak bagus. Ada yang datang. Tiba-tiba, Jun Tianyi menjerit ketakutan. Suara gemuruh terdengar saat formasi pemutusan iblis terkoyak. Kemudian, beberapa sosok turun dari langit, tampak seperti dewa perang. Zheng Rong memimpin kelompok yang beranggotakan enam orang. Mereka tampak anggun dan mengesankan. Pemimpin mereka diselimuti cahaya kemasan, dan memiliki otot-otot menonjol yang membuatnya tampak seperti seorang arhat Buddha. Kakak senior, kamu akhirnya sampai di sini, melihat mereka berenam. Mulan segera meninggalkan Chen Jiu dan dengan senang hati menerkam. Jangan khawatir, adik muda Mulan. Bersama kita di sini, Dark Vian Seven Stars yang remeh itu tidak perlu ditakuti. Sambil menepuk dadanya dengan percaya diri, dia tersenyum penuh kuasa. Tentu saja, kata Mulan dengan hormat. Kakak, seni penakluk harimau arhat milikmu adalah seni energi kelas kerajaan yang lengkap. Dengan bimbinganmu, kami pasti bisa membunuh bintang-bintang jahat ini. Jangan terlalu sombong, luliang, kata Jun Tianyi. Jadi bagaimana jika kalian berenam? Kalian bukan sebuah tim. Kalian hanyalah sekumpulan pasir lepas. Tujuh bintang berbaris, raja racun turun. Ketujuh bintang itu bergabung menjadi satu, membentuk garis lurus yang menyerap cahaya bintang dan melesat ke arah kelompok tersebut. Raungan, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Saat ruang itu retak, suara gemuruh yang menyedihkan keluar dari gerbang yang suram itu. Bam, 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 makhluk besar keluar dari portal. Makhluk itu memiliki enam kaki dan delapan lengan, dan tubuhnya bengkok dan meliuk. Yang mengejutkan, itu adalah monster super. Makhluk itu meraung, dan bau busuk memenuhi udara. Kemudian, ia memamerkan taring dan cakarnya saat menyerang ke enam bala bantuan. Harus dikatakan bahwa raja racun benar-benar tangguh. Tidak ada satupun senior dari sekolah Kian Kun yang dapat menandinginya. Bahkan yang terkuat di antara mereka, Luliang, terlempar hanya dengan satu serangan. Asap hitam menyelimuti tubuhnya, bertahan lama. Tidak bagus, adik muda, kata Luliang. Raja racun ini benar-benar kuat. Cepatlah minum pil pemulihan vitalitas ini. Kita berdua bisa bergabung untuk membentuk formasi mantra agung pembunuh iblis. Setelah itu, dia bergegas ke sisi Mulan dan menyerahkan pil obat padanya. 86. Baiklah, mari tunjukkan pada mereka kekuatan Akademi Kosmik kita. Mulan mengambil pil itu dan menelannya. Dia segera mengambil posisi dan berteriak. Formasi penghukuman iblis, aktifkan. Dihadapkan pada inisiatif Mulan, banyak kakak laki-laki senior tetap acuh-ta'acuh. Terlebih lagi, mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Saudara-saudara magang senior, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membentuk formasi? Mulan bingung. Haha, adik magang junior Mulan, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kekuatan untuk membunuh iblis? Luliang tertawa jahat. Apa? Aku. Energi unsurku merosot. Kekuatan tubuhku melemah. Aku, Mulan terkejut. Dengan perasaan ini, dia hampir jatuh ke tanah. Dia melotot ke arah Luliang dan menegur. Kamu. Apa sebenarnya yang kamu beri aku makan? Anda adalah saudara magang senior saya, bagaimana Anda bisa menyakiti saya? Apa yang kamu makan? Mungkinkah perimu tidak menganggapnya familiar? Pada saat ini, bintang iblis hitam juga mencipir. Peri, apakah kamu merasa sangat panas saat ini? Apakah kamu ingin kami menghilangkan dahagamu? Para elit lain dari Akademi Kosmik juga ikut bergabung. Ini, pilihan yang joyos ini. Dasar bajingan, kalian benar-benar bersekutu dengan orang luar untuk mempermalukanku. Kalian pasti akan mati dengan mengerikan. Mulan dengan hati-hati merasakan pil itu dan langsung marah. Ini adalah kedua kalinya dia diracuni oleh racun jahat ini. Itu benar-benar membuatnya sangat marah sehingga dia ingin meledak saat itu juga. Bagaimana mungkin dia membayangkan bahwa orang-orang yang memberinya makan kali ini adalah saudara-saudara seniornya dari sekte yang sama yang sangat dia percayai. Awalnya dia menganggap mereka sebagai penyelamat hidupnya, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka sekarang akan menjadi kaki tangan musuh dan surat kematiannya sendiri. Itu benar-benar keji. Menatap Luliang dan yang lainnya, Mulan dipenuhi dengan kebencian dan rasa bersalah yang tak berujung. Peri Mulan, jangan salahkan kami. Pria biasa tidak bersalah, tetapi menyimpan cincin giyok adalah kejahatan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu cantik. Kami saudara-saudara juga tahu bahwa begitu Anda kembali ke akademi, kami tidak akan pernah bisa mengejar Anda. Hari ini, kami memiliki kesempatan seperti itu dan saudara Jun bersedia membagikannya kepada kami. Apakah menurut Anda kami dapat menolaknya? Luliang menjelaskan dengan ekspresi penuh harap. Tercelah, tidak tahu malu, bajingan, menghadapi tatapan serakah para pria. Mulan benar-benar ingin mati agar dia tidak perlu dipermalukan oleh mereka. Mulan, kamu bisa memarahi kami sepuasnya sekarang, tapi kami pasti akan membiarkanmu mengeluh sepuasnya nanti, kata Luliang sinis. Haha, sungguh pria yang cantik. Sebentar lagi, kita, saudara-saudara, harus membunuhnya tujuh kali. Sekelompok pria mengamati tubuh Mulan yang anggun dan lembut dengan tatapan yang sangat jahat. Dia tidak tampak seperti manusia biasa, tetapi tubuhnya yang halus tergerak oleh dunia manusia. Mereka semua sangat bersemangat dan penuh harap. Mulan, ini pembantu yang kamu temukan. Saya pikir Anda telah mengundang sekelompok serigala yang tidak tahu berterima kasih. Pada saat ini, Kian Siangyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kamu adalah peri Mulan, tetapi kamu bahkan tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Aku benar-benar harus menyerahkannya kepadamu. Biarkan mereka bermain denganmu nanti, saya tidak akan setuju. Aku, aku minta maaf. Wajah Mulan dipenuhi penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Dia segera berkata dengan tegas, Chen Jiu, kali ini salahku. Jika kamu bisa bertahan, kita akan menghapus hutang di antara kita. Maafkan aku karena tidak bisa bertarung lagi, aku akan pergi dulu. Saat dia berbicara, Mulan memanfaatkan sisa kekuatan terakhirnya untuk dengan tegas mengeluarkan belati dan menusukkannya ke jantungnya. Tidak. Pada saat genting, sosok Chen Jiu tampak seperti sedang berteleportasi. Dia meraih belati di udara, mencegahnya bergerak satu inci pun. Chen Jiu, jangan bilang kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mati. Mungkinkah kau ingin melihatku dipermalukan oleh keluarga Jun? Mulan memohon dengan sangat menyedihkan. Kamu tidak bisa mati. Kamu belum menjadi istriku. Tidak ada yang bisa membunuhmu. Chen Jiu memegang belati dengan dominan. Dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang jahat itu dan berkata tanpa ampun, hari ini, semua orang ini akan mati. Apa? Mulan juga terkejut dengan aura mendominasi Chen Jiu. Dia agak tersentuh. Anak nakal yang sombong dan ceroboh. Kamu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Kamu bahkan tidak tahu betapa berharganya dirimu. Banyak pria yang tidak bisa menahan tawa. Lu Liang? Kan. Aku akan mulai denganmu. Chen Jiu tidak terpengaruh. Dia menatap dingin ke arah Lu Liang dari sekolah Kiankun dan berteriak dingin. Aku paling membenci pengkhianat dalam hidupku. Hari ini, entah itu untuk Mulan atau tidak, aku akan membunuhmu. Haha, sungguh lucu. Kau hanya seorang pendekar level 5. Bagaimana kau bisa menandingiku, seorang pendekar level 8? Baiklah, aku akan mengantarmu pergi. Arhat menaklukkan harimau. Lu Liang tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya membesar, langsung mencapai ketinggian 25 meter. Ototnya kencang, dan dia seperti binatang buas. Dia memancarkan cahaya keemasan dan menerkam ke arah Chen Jiu dengan kekuatan besar. Huff, naga itu mengaum dan harimau itu ketakutan. Chen Jiu meraum dan langsung menyerang Lu Liang. Aura mendominasinya tak terbatas. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka berdua sudah menentukan pemenangnya. Keduanya seperti binatang buas, dan salah satu dari mereka tercabik-cabik di tempat. Darah berceceran di mana-mana. Pemandangan yang tragis. Ini, yang membuat semua orang terdiam adalah mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chen Jiu yang kecil dan lemah akan menang. Dia sebenarnya telah mencabik-cabik tubuh Lu Liang dengan tangan kosong. Kekuatannya benar-benar tidak terbatas. Bagaimana ini mungkin? Arhat penakluk harimau milik Lu Liang selalu terkenal karena kekuatan dan pertahanannya. Bagaimana mungkin ia tidak dapat menahan serangan bocah nakal ini? Banyak siswa tidak dapat menerima ini. Dasar pengkhianat, kalian semua bisa mati. Chen Jiu bermandikan darah. Dia melambaikan tangannya, dan pedang raja menebasnya. Pedang itu sangat mendominasi. Ah, mundur. Serangan itu terlalu ganas. Kelima murid lainnya dari sekolah Qian Kun semuanya mundur ketakutan. Namun, mereka tidak sepenuhnya mundur. Tiga dari mereka terpotong menjadi dua di bagian pinggang. Darah mengalir keluar dari perut mereka, dan mereka tewas di tempat. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Ketiganya masih ketakutan. Namun, Chen Jiu jelas tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dia mencakar medan perang, dan petir bergemuruh. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah sambaran petir melesat dari tangannya dan langsung mengubah siswa lainnya menjadi abu. Kekuatan hidupnya langsung mati. Bagaimana? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siswa yang tersisa buru-buru lari ke udara, keringat dingin menetes di punggungnya. Menatap Jun Tianyi, dia meraung. Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa bocah ini adalah lawan terkuat? Jika aku memberitahumu, bukankah kau akan mati secepat ini? Jun Tianyi tak kuasa menahan tawa jahatnya. Benar sekali. Hanya berdasarkan sampah sepertimu, kau pikir kau bisa berbagi kecantikan dengan kami. Sungguh angan-angan. Para iblis lainnya juga mengungkapkan niat jahat mereka. Apa? Jadi kamu hanya memanfaatkan kami? Siswa yang tersisa akhirnya mengerti. Tapi sudah terlambat. Meminta kulit harimau ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang baik. 87. Sudah terlambat bagimu untuk mengerti sekarang. Tujuh bintang iblis kegelapan tertawa sinis. Aku akan bertarung denganmu. Dia ingin melakukan serangan balik. Tetapi pada saat ini, cahaya hitam keluar. Bintang tujuh iblis hitam berputar dan langsung menembus dada siswa itu. Ah, aku, Liu Yuan, tidak puas. Para elit terakhir dari sekolah Qian Kun jatuh ke tanah dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Seperti yang diharapkan dari jalan jahat. Kamu sangat kejam terhadap sekutumu. Aku, Chen Jiu, malu dengan inferioritasku. Ekspresi Chen Jiu dingin dan tanpa ampun. Chen Jiu, kekuatanmu memang di luar dugaan kami. Tetapi semuanya masih dalam kendali kami. Jun Tian Yi tersenyum. Harusku katakan, kau memang berbakat. Apakah kau tertarik bergabung dengan kami untuk menciptakan masa depan yang gemilang dan sekali lagi menikmati kecantikan Dewi Mulan? Chen Jiu, kamu tidak bisa setuju. Mulan adalah orang pertama yang panik. Dewi, apakah aku sebegitu tak tertahankan di matamu? Chen Jiu tersenyum dan berkata, Baiklah, saya setuju. Kalian harus menarik formasi pemusnahan iblis ini, dan kita bisa menikmati peri bersama. Apa, Chen Jiu? Kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Mulan sangat marah. Jika dia memiliki sedikit kekuatan, dia akan membunuh Chen Jiu. Chen Jiu, kamu benar-benar setuju. Jun Tian Yi dan yang lainnya tercengang. Tentu saja, aku bersumpah. Apa kalian tidak percaya padaku? Chen Jiu berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu, ayo turun dan nikmati peri bersama. Pada saat itu, tujuh bintang iblis gelap saling memandang dan mau tidak mau terbang turun dari langit. Mereka tiba di sekitar Chen Jiu dan tiba-tiba menyerang. Serangan balik Raja Racun, tujuh bintang menusuk bulan. Raungan, Raja Racun yang mengerikan itu menjadi gila lagi dan langsung menerkam Chen Jiu dari langit. Tujuh bintang iblis kegelapan semuanya berubah menjadi paku tajam dan menusuk ke arah tengah. Dalam serangan mendadak ini, bahkan seorang Grandmaster akan terkoyak, organ dalamnya tertusuk, dan dia akan mati. Rumbel, paku tajam itu menembus tubuh Raja Racun dan masuk jauh ke sisi yang lain. Raja Racun yang kuat ditusuk tujuh kali sekaligus. Dia menjerit kesakitan dan berada di ambang kematian. Raja Racun yang menakutkan itu benar-benar tertusuk paku, apalagi Chen Jiu. Melihat ini, Kian Siang Yi dan Mulan merasa lebih sedih. Chen Jiu sialan, siapa yang menyuruhmu berjanji pada mereka, wajah Mulan penuh kebencian, dan dia tidak bisa menahan tangis. Chen Jiu, jika kamu mati, bagaimana aku akan berkembang di masa depan? Kian Siang Yi menghela nafas. Dia juga sangat enggan berpisah dengannya. Haha, bocah nakal, jika kau ingin menikmati peri bersama kami, kau bisa pergi ke alam baka dan bermimpi tentangnya. Jun Tian Yi dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa liar mereka. Ya, dalam keadaan menyedihkan seperti itu, Chen Jiu pasti akan mati. Kakak, akhirnya kita berhasil membunuh bocah ini. Ayo cepat dan nikmati Mulan. Salah satu bintang iblis kegelapan tidak sabar untuk berbicara. Itu benar, bocah ini pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menghentikan kita menikmati peri. Cek cek, kita sudah lama menunggu tujuh peri yang luar biasa ini, bintang iblis gelap yang lain tidak dapat membantu tapi singkirkan bola hitam di sekitar mereka, sehingga memperlihatkan tubuh aslinya. Kita harus membuat peri Mulan merasa sebaik surga, perintah Jun Tian Yi jahat. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang, kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang mau tidak mau mengumpulkan dan mengepung kedua wanita itu. Tuan Jun, saya ingin tahu apakah kita bisa menikmati putri ini terlebih dahulu. Li Zhong Xing dan dua tuan muda lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok telapak tangan mereka. Pergi ke samping dan tunggu. Kakak kita belum bersenang-senang. Kau mau pergi dulu? Tidak mungkin. Para anggota Dark Vian Star segera mengusir mereka. Terlalu banyak serigala dan terlalu sedikit daging. Hanya ada dua wanita cantik, Tian Xiang Yi dan Mulan. Dengan lebih dari 20 orang, sangat sulit untuk mendistribusikannya. Namun, tentu saja mereka harus menikmatinya terlebih dahulu. Mulan sangat takut hingga ia meringkuk bersama. Menghadapi para pria di sekitarnya yang seperti harimau dan serigala, ia berteriak dengan cemas, cepat bunuh aku, Tian Xiang Yi, cepat bunuh aku. Aku tidak ingin dipermalukan oleh mereka. Aku, aku tidak bisa melakukannya. Tian Xiang Yi sebenarnya tidak ingin hidup lagi, tetapi dia juga sangat takut saat ini. Agak sulit baginya untuk menolak. Haha, dua wanita cantik, apakah kamu ingin mati? Jangan khawatir, kami akan membuatmu berharap mati saja. Kelompok pria itu mengejek tanpa ampun. Ah, kalian bajingan, kalian pasti mati dengan cara yang mengerikan. Karena tidak ada pilihan lain, Mulan hanya bisa mengumpat dan melampiaskan kekesalannya. Lelucon yang luar biasa, di tempat terpencil di kota matahari terbit ini, siapa yang bisa membuat kita mati. Jun Tian Yi langsung tertawa dan berkata, aku khawatir hanya kamu, Mulan, yang bisa membuat kami mati. Kakak, kenapa dia tega membuat kita mati? Tanya salah satu saudara dengan heran. Idiot, tentu saja mati demi kesenangan. Jun Tian Yi mengomel dan tertawa. Oh, haha, sekelompok pria itu tertawa terbahak-bahak lagi. Perimu, apakah menurutmu kita lebih ramah sekarang? Apakah anda ingin dipenuhi dengan kenyamanan kami? Ah, Tuhan, jika kau punya mata, bunuh saja matamu untukku. Aku, Mulan, bersedia mempersembahkan tubuhku sebagai korban. Teriak Mulan dengan marah. Suaranya penuh dengan air mata, dan dia sangat sedih. Tuhan tidak punya mata, kau tidak perlu membuang-buang kekuatanmu lagi. Simpan kekuatanmu dan layani kami. Ah, sebelum suara ejekan itu selesai, terdengar teriakan. Kepala bundar Darkvian Star yang berbicara tiba-tiba terguling ke tanah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Siapa? Siapa yang melakukan ini kepada kita? Jun Tianyi dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka segera melihat sekeliling, tetapi ternyata tidak ada seorang pun di sekitar. Karena takut akan hal yang tidak diketahui, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan merasa dingin dari lubuk hati mereka. Tuhan punya mata, dia akhirnya mengirim dewa untuk menyelamatkan kita. Kian Xiangyi menghela nafas dan merasa sangat bersyukur. Siapa yang berpura-pura menjadi hantu? Cepat keluar, Jun Tianyi dan yang lainnya dengan dingin berteriak dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak musuh. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan kejam di dalam hati mereka, tidakkah kamu ingin menyelamatkan mereka? Karena kamu tidak mau keluar, maka kami akan mempermalukan mereka di hadapanmu, dan membiarkanmu melihat betapa bahagiannya mereka di bawah tubuh kami. Kaka ketiga, pergilah perintah Jun Tianyi. Seorang pemuda yang kuat berjalan menuju Mulan dengan kewaspadaan jahat, tetapi ketika dia sampai dua meter di depan Mulan, dia tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Kakak ketiga, cepatlah bermain dengan Mulan. Tidak peduli bagaimana Jun Tianyi mendesaknya, kakak ketiga tidak menanggapi. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang dia sudah mati, yang lain tiba-tiba merasa bulu kuduk mereka berdiri. 88. His, darah tiba-tiba menyembur keluar dari leher saudara ketiga dan melesat beberapa meter jauhnya. Kemudian, dengan suara, teguk seluruh kepalanya hancur total dan jatuh ke tanah. Wajahnya penuh ketakutan. Apa? Apa benda itu? Kenapa kita tidak bisa melihatnya menyerang? Para bintang iblis hitam yang tersisa ketakutan setengah mati. Mereka sudah tidak tertarik lagi untuk bermain dengan para wanita cantik itu. Itu pasti orang. Dan itu melindungi mereka. Apakah ada yang terlewat? Wajah Jun Tianyi dipenuhi kecurigaan saat dia berkata, Namun, karena dia ingin melindungi mereka, kita tidak perlu khawatir tidak bisa memaksanya keluar. Semuanya, susun kembali formasi pembasmi iblis dan serang mereka secara langsung. Mari kita lihat iblis macam apa dia. Bos, apakah kita tidak akan menikmatinya setelah menghabiskan begitu banyak usaha? Tanya salah satu bintang iblis hitam. Dia tidak ingin melakukan itu. Omong kosong. Kita akan mati. Apa yang bisa dinikmati? Bunuh saja mereka nanti. Kita masih bisa bermain-main dengan mayat mereka, teriak Jun Tianyi dengan marah. Apakah si idiot ini tidak tahu cara menakut-nakuti orang yang bersembunyi di kegelapan? Kali ini, semua orang merasakannya. Seperti seberkas cahaya, tetapi juga seperti embusan angin. Menakutkan. Siapa? Teriak Jun Tianyi. Salah satu bawahannya mencengkeram lehernya lagi dan memuntahkan darah. Kepalanya terpisah dari tubuhnya, dan dia mati di tempat. Sialan. Cepat atur ulang formasinya. Jun Tianyi khawatir setelah kehilangan tiga orang dalam waktu sesingkat itu. Empat sisanya buru-buru berubah menjadi bintang dan pindah ke langit. Mereka langsung menyerang Mulan dan yang lainnya, menembakkan seberkas cahaya hitam korosif. Hancurkan, akhirnya, sosok yang tinggi dan pantang menyerah muncul. Dia seperti seorang kaisar, menembakkan petir. Ketika cahaya hitam korosif menghilang, wajah aslinya akhirnya terungkap. Apa? Chen Jiu. Melihat wajahnya, Black Vian Stars, Mulan, dan yang lainnya berseru. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimana dia bisa menghindari serangan fatal itu? Kelincahan dan kecepatan seperti apa yang dia gunakan? Bagaimana dia bisa membunuh bintang Vian begitu cepat? Benar sekali, itu aku. Chen Jiu tersenyum. Ia menatap langit dan berkata, Jun Tianyi, kau benar-benar tidak baik. Aku jelas-jelas setuju untuk bergabung denganmu, tetapi kau masih saja berkomplot melawanku. Sekutu sepertimu pantas dibunuh. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Kami jelas-jelas membunuhmu. Wajah Jun Tianyi dipenuhi amarah. Istriku masih di sini. Bagaimana aku bisa mati? Chen Jiu meluangkan waktu untuk melirik Mulan, yang membuatnya tersipu. Entah kenapa, Mulan merasa kata-kata ini tidak terlalu mengganggu. Orang terkutuk ini, dia benar-benar membuat kita khawatir tanpa alasan apapun. Mulan mengerutu dan tertawa bahagia. Baguslah. Seperti yang kukatakan, bagaimana mungkin orang ini berumur pendek? Aliskian Siang Yi terangkat karena gembira. Sial, Chen Jiu terkutuk. Kamu harus mati. Bintang Iblis, perhatikan perintahku, pemindahan surgawi, kehancuran. Jun Tianyi meraung, tanpa ampun mengaktifkan gerakan pembunuhan terbesar formasi pemusnahan Iblis. Boom, meskipun hanya tersisa empat bintang jahat, masih banyak bintang jahat yang lebih kecil yang melepaskan gas beracun di sekitarnya. Untuk sesaat, energi langit dan bumi mengalir masuk. Gunung dan sungai seakan terbentuk di udara, meremas dan memutar, menghancurkan segala sesuatu dan kehidupan. Tetap di dalam, Chen Jiu menopang medan magnet petir, untuk sementara melindungi Mulan dan yang lainnya. Namun, tekanan kuat dari gunung dan sungai menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Chen Jiu, jangan khawatirkan kami. Gunakan semua kekuatanmu untuk menyerang. Nanti, cari kesempatan untuk membalas dendam untuk kami. Teriak Mulan dan yang lainnya. Mulan, jangan remehkan aku. Meskipun aku, Chen Jiu, masih muda, aku tetaplah seorang pria. Di saat kritis seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan istriku? Chen Jiu berkata dengan ekspresi serius dan mendominasi. Hari ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan mati bersamamu. Kita akan pergi ke mata air kuning bersama-sama. Chen Jiu, kamu terlalu bodoh. Kamu harusnya tahu bahwa di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Sebenarnya, Mulan meneteskan air mata. Ada jutaan wanita di dunia, tapi kamu, Mulan, adalah satu-satunya. Kata Chen Jiu dengan ekspresi keras kepala. Aku, Mulan terdiam. Tatapan mata Chen Jiu membuat hatinya bergetar. Dia benar-benar merasakan keterikatan padanya. Sudah cukup, jangan cemburu. Simpan energimu dan hadapi musuh. Kian Siang Yi mengeluh. Dewa ular hantu naga. Chen Jiu tidak membuang waktu. Dia memfokuskan pikirannya dan melepaskan dewa ular hantu naga yang kuat. Dengan raungan, monster ganas ini membubung ke langit. Ia membuka mulutnya dan menembakkan pedang. Ledakan. Niat pedang mengguncang langit. Begitu muncul, alam semesta menjadi suram dan dunia menjadi sunyi. Seolah-olah pedang ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Ia kesepian dan sedih selama sisa hidupnya. Ya Tuhan, apa ini? Pedang itu menembus gunung dan sungai, membelah matahari dan bulan. Dunia bintang iblis hitam langsung terbelah. Pedang itu juga memotong planet Jun Tianyi. Bos, tiga bintang lainnya sangat khawatir ketika mereka melihat situasi ini. Boom, planet Jun Tianyi langsung hancur. Kabut darah jatuh dari langit. Jun Tianyi tewas di tempat. Dia bahkan tidak sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya. Bos sudah mati. Bunuh dia. Balas dia. Tiga iblis kegelapan yang tersisa masih punya sedikit nyali. Mereka segera menerjang ke arah Chen Jiu tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Mereka sangat agresif. Bagus, kalian semua bisa mati. Chen Jiu merespons dengan dominan. Niat pedang kesepian menembus planet lain. Dewa ular hantu naga juga melahap planet lain. Dia bahkan mematahkan yang terakhir dengan tangan kosong. Boom, boom, boom. Ketiga planet tersebut meledak satu demi satu. Satu berubah menjadi kabut berdarah. Satu menjadi mayat berdarah. Dan yang terakhir anggota tubuhnya terkoyak. Itu dipegang di tangan Chen Jiu. Tidak, jangan bunuh aku. Aku, Royal Mountain, bersedia untuk menyerah. Bintang iblis hitam yang tersisa ketakutan dan memohon belas kasihan dengan putus asa. Kirim, maafkan aku, wahai bintang iblis yang licik. Aku tidak berani mempercayai mu lagi. Chen Jiu menegur tanpa ampun. Tidak, kalian tidak bisa membunuh kami. Sejak Black Vienstar memulai debutnya, kami tidak bisa dihentikan. Selain itu, kami mendapat dukungan dari klan besar. Jika kalian membunuh kami, kalian akan mendapat masalah besar. Wang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengancam. Kamu terlalu banyak bicara. Matilah. Chen Jiu tidak lagi menahan diri dan memutar leher Royal Mountain di tempat. Dia juga menarik nafas dan mengubah Royal Mountain menjadi mayat kering. Iblis, ini iblis, semuanya, larilah. Roh-roh jahat lainnya yang telah melepaskan gas beracun itu telah kehilangan keberanian untuk membalas dendam. Satu persatu, mereka melarikan diri ke segala arah. 89. Huff. Apa kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pedang tunggal mengejar jiwa. Chen Jiu tersenyum percaya diri. Dia sama sekali tidak khawatir. Dalam menghadapi bahaya, tekanan meningkat. Dia telah menyentuh tepian heaven stage ke-6, dan dia memiliki tingkat kendali tertentu atas hal itu. Alam kebangkitan adalah untuk membuka rongga spiritual seseorang dan memungkinkan perasaan ilahi seseorang melakukan perjalanan melalui langit dan bumi. Begitu energi mental seseorang terkunci pada suatu target, target tersebut akan terkunci. Dalam jarak tertentu, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. 10 bintang jahat itu melarikan diri dengan sangat cepat dan berpencar. Namun, Chen Jiu hanya tersenyum acuh tak acuh. Pedangnya dengan santai menyapu ke segala arah. Ahahaha, teriakan menyedihkan terdengar dari kedalaman pegunungan. Bintang-bintang jahat yang telah terbang puluhan mil semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang selamat. Niat pedangnya kembali. Aura mendominasi Chen Jiu membuat Li Zhongxing dan dua jenius puncak lainnya benar-benar tercengang. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Pedang kehendak kesunyian. Setelah berhari-hari memahaminya, Chen Jiu juga berhasil menguasainya. Harus dikatakan bahwa pedang kehendak kesunyian ini adalah jurus pembunuh terkuatnya saat ini. Tidak seorang pun dapat menghalangi serangan memancing, dan mereka semua akan terbunuh dalam satu serangan. Tidak, Chen Jiu, kamu tidak bisa membunuh kami. Kami memiliki garis keturunan paling menonjol dari tiga keluarga besar. Jika kamu membunuh kami, keluarga kami tidak akan pernah memaafkanmu. Li Zhongxing dan dua orang lainnya terjatuh ke tanah, bibir mereka bergetar. Tidak pernah memaafkanmu. Kita selalu menjadi musuh, bukan? Ejek Chen Jiu, dia berjalan mendekati mereka bertiga dan memandang rendah mereka dengan jijik. Chen Jiu, selama kamu berjanji untuk tidak membunuh kami, kami pasti akan berhubungan baik denganmu. Selain itu, kami akan memperlakukan keluargamu dengan hormat, Sun Houzi ketakutan dan buru-buru memohon belas kasihan. Aku khawatir itu bukan terserah kamu, cibir Chen Jiu. Baik atau buruk, kamu adalah orang paling jenius di keluargamu. Bisakah kamu berdiri seperti laki-laki? Chen Jiu, jangan bertindak terlalu jauh. Kita mungkin kalah hari ini, tetapi keluarga kita masih memiliki kekuatan tak tertandingi yang belum mereka gunakan. Jika kita benar-benar bertarung, kamu pasti akan kalah. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah dan bebaskan kami, dan kami tidak akan bertengkar denganmu, teriak si Jalang Wang. Gila, menurutku kamu benar-benar gila. Aku paling benci berbicara dengan orang gila. Chen Jiu mencibir, dan pedang raja muncul di tangannya. Itu menembus dada beasteris tecuang di tempat dan memakukannya ke tanah batu. Dia muntah darah dan meninggal secara tragis. Tidak, Chen Jiu, mari kita bicarakan ini. Jangan lupa bahwa alasan mengapa kamu bisa memanjakan Mulan adalah karena rencana kita. Tolong ampuni nyawa kami demi dia. Li Zhongxing begitu takut sehingga jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya saat dia memohon pada Chen Jiu. Apa? Kamu masih punya wajah untuk menyebut Mulan? Kamu bajingan? Mati. Chen Jiu tidak memiliki rasa bangga di hatinya. Dia segera menebas Li Zhongxing dengan pedangnya lagi. Mayat Li Zhongxing hancur berkeping-keping. Kamu, kamu iblis. Jangan orang terakhir yang pergi. Sun Houzi mundur ketakutan. Separuh celananya basah dan wajahnya penuh kengganan. Aku tidak ingin mati. Aku, Sun Houzi, adalah jenius tak tertandingi dari keluarga Sun. Indera sihirku telah mencapai tingkat ke-8. Aku mengembangkan sihir pada usia 10 tahun. Aku membentuk inti sihir pada usia 10 tahun. 20. Aku adalah seorang penyihir yang disukai oleh Dewa Emas. Aku mungkin memiliki garis keturunan Dewa. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Bertarunglah denganku dengan adil. Beranikah kau? Chen Jiu tertawa dengan nada menghina. Lepaskan kekuatan sucimu. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Aku, aku. Sun Houzi ketakutan setengah mati. Bagaimana mungkin dia masih ingin meminjam kekuatan Dewa Emas? Selain itu, dia juga mengerti bahwa kekuatan ilahi yang dipinjamnya dari Chen Jiu tidak cukup untuk dilihatnya. Ayo, jangan pegang aku. Aku tidak akan menyentuhmu. Menjauhlah dariku, suara tidak puas Kian Siang Yi tiba-tiba terdengar. Chen Jiu, cepatlah. Peri Mulan akan menjadi panas. Kepala Chen Jiu tak kuasa menahan diri untuk tidak menghitam. Saat ini, Mulan tampaknya telah sepenuhnya bereaksi. Dia memperlakukan Kian Siang Yi sebagai sedotan penyelamat. Tubuhnya yang telanjang terus-menerus menempel pada Kian Siang Yi. Wajahnya penuh dengan hasrat, berharap untuk menerima cintanya. Tanpa basa-basi lagi, Chen Jiu melotot ke arah Sun Houzi dan berteriak. Karena kamu tidak menghargai kesempatan ini, maka aku akan mengusirmu. Ah, Chen Jiu, kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Dengan tangisan yang menyedihkan, kehidupan Sun Houzi berakhir, dan dia berubah menjadi mayat yang kering. Ayo, Chen Jiu, cepatlah kemari. Ayo, wanita terkutuk, kau memelukku begitu erat. Kau meremasku begitu keras. Kian Siang Yi tidak puas dengan Chen Jiu yang mengumpulkan kidarah dari medan perang. Dia segera mulai berteriak lagi. Dia benar-benar tidak tahan dengan tekanan Mulan. Baiklah, aku akan segera kembali. Chen Jiu kembali dengan perasaan puas. Setelah mengumpulkan sisa kidarah dan jiwa dari medan perang, poin prestasinya telah meningkat seratus ribu lagi. Hal ini tentu saja membuatnya sangat senang. Mulan, kamu pelacur, pria itu ada di sana. Berhentilah memelukku dan jangan melepaskannya. Cepat lepaskan aku, belum puas. Cengkraman Mulan pada Kian Siang Yi sangat erat, menyebabkan dia terengah-engah dan merasa sangat tidak nyaman. Mulan, bangun, bangun. Aku Chen Jiu. Chen Jiu datang menyelamatkannya, dan mengguncang Mulan dengan kuat, berharap dia akan sedikit terbangun. Eh, Chen Jiu, Chen Jiu, tunggu apa lagi? Aku menginginkannya. Cepat berikan padaku. Mulan sedikit tertegun, tetapi efek obat itu terlalu kuat. Itu langsung menyebabkan tubuhnya yang lembut dan memerah condong ke arah Chen Jiu, dan dia dengan cemas mulai merengek dan memohon. Mulan, bangun dulu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menyembuhkan racunmu? Chen Jiu dengan paksa menarik Mulan menjauh, dan dengan sungguh-sungguh meneriakinya. Racun? Aku, tidak ada obat untuk racun ini. Itulah satu-satunya cara untuk menyembuhkannya. Pikiran Mulan bergulat antara bingung dan terjaga. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar ke arah Chen Jiu. Chen Jiu, berikan padaku. Cepat berikan padaku, oke. Bah, jalan banget. Peri apa? Dia bahkan lebih jalan daripada wanita-wanita di istana. Chen Jiu, cepatlah dan gunakan benda besarmu untuk menusuknya. Cepat bangunkan dia, Kian Siang Yi menyarankan dengan marah dari samping. Ini, tidak bisakah kamu mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Apa maksudmu dengan menyodoknya? Seharusnya tidak begitu, dahi Chen Jiu dipenuhi keringat. Bagaimana mungkin tidak seperti yang seharusnya? Antara laki-laki dan perempuan, bukankah garis pertahanan terakhir adalah ditusuk dan ditusuk? Wajah Kian Siang Yi penuh dengan kekaguman, Mulan ini benar-benar hebat. Dia benar-benar mampu menahan hal besarmu. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah ditusuk sampai mati sejak lama. Kamu, Chen Jiu menatap Kian Siang Yi, dan berkata tanpa berkata apa-apa, kamu seorang putri, bagaimana kamu bisa bersikap begitu vulgar? 90. Baiklah, karena kamu sudah menusuknya sekali, tidak masalah jika kamu melakukannya lagi. Yang lebih penting adalah menyelamatkannya. Chen Jiu, tunggu apa lagi? Cepat buka celanamu dan tusuk dia. Kian Siang Yi mendesak dengan cemas. Berikan padaku, berikan padaku secepatnya, wajah Mulan dipenuhi rayuan. Seluruh tubuhnya memerah, dan dia terus memohon pada Chen Jiu. Ini, kataku, Kian Siang Yi, bisakah kamu meninggalkan kami sendirian untuk sementara waktu? Chen Jiu merasa malu. Pada titik ini, ini bukan waktunya untuk bersikap kalkulatif. Menyelamatkan orang lebih penting. Kenapa aku harus pergi? Dengan hubungan kita, apakah aku masih harus pergi? Kian Siang Yi berkata dengan nada tidak puas. Aku bisa mengawasi dari samping dan mengajarimu. Kenapa aku harus pergi? Aku, mencolek, lalu kau lihat. Chen Jiu benar-benar ingin mengatakan bahwa dia juga akan mencoleknya. Namun pada akhirnya, dia merasa bahwa Kian Siang Yi masih terlalu muda dan belum dewasa, jadi dia tidak memarahinya. Setelah itu, dia mengabaikannya dan mulai mengincar Mulan. Chen Jiu saat ini bukan lagi orang yang bodoh seperti dulu. Saat itu, ini adalah pertama kalinya dia diracuni. Dia hanya bisa mengandalkan instingnya. Sekarang, di bawah asuhan Kian Siang Yi dan Chen Lan, selain langkah terakhir, dia sudah akrab dengan semua hal lainnya. Untuk mencegah Mulan menggaruk dan mencakar, Chen Jiu membuka mulutnya dan langsung mematuknya, membuatnya sedikit lebih damai. Selanjutnya, tangan besarnya tidak lambat, perlahan ditarik ke bawah. Indah, mengharukan, halus, murni, suci. Tubuh tanpa cacat seperti peri di dunia fana muncul di depan matanya. Melihatnya, seseorang akan mabuk dan terpesona olehnya. Ya ampun, tubuh gadis Mulan ini benar-benar bagus. Payudaranya benar-benar besar, dan pantatnya benar-benar kencang. Kian Siang Yi berada di samping, sambil menggerakkan tangannya. Dia sangat iri. Huff, dengan tubuh ini, aku bisa tahu kalau dia seorang jalang. Berikan padaku, berikan padaku, Mulan kehilangan akal sehatnya. Dia secara naluriah meraih benda besar Chen Jiu, memohon dengan putus asa. Mulan, aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Jangan salahkan aku, saat Chen Jiu berbicara, dia mendorong kecantikan Chang ke tanah dan menggunakan senjata kuatnya untuk menyerang organ vitalnya. Uh, Mulan tiba-tiba terbangun dari pingsannya setelah mendengar teriakan yang sangat riang. Ketika dia menyadari keadaannya yang memalukan, dia sangat cemas hingga dia menjadi marah. Chen Jiu, dasar bajingan, kamu benar-benar melakukan ini padaku lagi. Hei, aku mencoba menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa menganggap niat baikku sebagai kejahatan. Kian Siang Yi dengan ramah menjelaskan kepada Mulan dari samping. Kata-katanya langsung memicu kemarahan Mulan, menyebabkan dia meledak di tempat. Ah, kamu bajingan, kamu benar-benar membiarkan orang lain mengawasiku dari samping. Cepat dan tusuk dia, tusuk dia sampai mati. Beraninya dia membuat keributan seperti itu. Di bawah perintah Kian Siang Yi, Chen Jiu tidak punya pilihan selain mulai bergerak. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Mulan diam. Benar saja, setelah beberapa pukulan, Mulan langsung tenggelam dalam kenikmatan tanpa akhir. Dia bahkan secara naluriah bekerja sama dengan gerakan Chen Jiu. Dia mengerang kenikmatan dan wajahnya dipenuhi mabuk dan kepuasan. Mengangkat kaki panjang si cantik, Chen Jiu mengerahkan seluruh tenaganya dan bergerak dengan kenikmatan tak terbatas. Akhirnya, dia benar-benar mendapatkan seorang wanita lagi. Tidak ada perasaan lain yang lebih nyaman daripada apa yang sedang dia rasakan saat ini. Meskipun Chen Jiu dan Kian Siang Yi juga pernah mengacau, perasaan seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan perasaan otentik seperti ini. Delapan belas jenis perasaan hangat dan lembut adalah yang kedua. Yang terpenting adalah semua pria akan merasa sangat bangga memiliki seorang wanita. Terutama kecantikan seperti-peri seperti ini, mereka akan menjadi lebih bersemangat dan bangga. Dalam hidup, yang dikejar orang tidak lebih dari ketenaran dan kekayaan, kekuatan dan umur panjang, serta kecantikan dalam pelukannya. Masing-masing dari ketiga hal ini sangat penting. Sekali salah satu dari mereka puas, itu sudah cukup untuk membuat seseorang bangga selama separuh hidupnya. Ah, tiba-tiba, seluruh tubuh Mulan menegang dan memerah. Dia menyambut musim semi pertamanya dan menikmati keindahan dan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Apakah kamu merasa lebih baik? Mengapa kamu terlihat kesakitan seperti itu? Kian Siang Yi mengamati dengan saksama. Melihat ekspresi Mulan yang kusut dan menyakitkan, dia sangat bingung. Kau, kau tidak tahu malu, kenapa kau masih di sini? Melihat Kian Siang Yi, Mulan sangat malu hingga tidak ingin menunjukkan wajahnya. Mulan, kami bukan orang luar. Saya mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi tentu saja saya harus membantu Anda mendetoksifikasi racun. Saya katakan, Anda benar-benar baik. Chen Jiu adalah hal yang besar dan Anda bahkan dapat menahannya. Saya sangat mengagumimu. Bagian bawahmu sangat besar, Kian Siang Yi menunduk dengan ekspresi curiga. Eh iya, jangan lihat, Mulan sangat malu hingga dia ingin mati. Dia berteriak pada Chen Jiu, cepat dan lepaskan dia. Mendetoksifikasi racun itu lebih penting. Mulan, mari kita bicarakan sebab dan akibatnya nanti. Fokus pada detoksifikasi racunnya, kata Chen Jiu. Tangan besarnya tanpa terkendali meraih payudaranya, membuatnya kembali jatuh ke posisi pasif. Eh, dasar bajingan. Mulan tidak bisa menolak, dia juga tidak tega menolak. Keberadaan racun itu membuatnya sangat dekat dengan pria ini. Mereka memulai babak baru dalam hubungan seks. Setelah sekian lama, Mulan menyambut musim semi kedua. Ia mabuk sejenak. Sambil menatap Chen Jiu, ia mendesak, cepatlah bangun. Racun ku sudah didetoksifikasi. Tapi aku belum merasa cukup, kata Chen Jiu. Dia bergerak sedikit, membuat Mulan mengerang. Mulan, aku tidak bisa membiarkanmu merasa cukup, tetapi kamu tidak akan membiarkanku merasa cukup, kan? Aku, Mulan menatap pria ini tanpa daya. Dia ingin menolak pria ini, tetapi tubuhnya telah mengkhianatinya. Dia mengambil inisiatif untuk menerima cintanya. Setengah hari kemudian, tubuh halusnya bergetar beberapa kali. Akhirnya, Chen Jiu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dengan ledakan kecepatan, dia melepaskan seluruh kekuatannya. His, cahaya kemasan muncul di tubuh mereka. Energi unsur mereka menyatu dan beredar ke seluruh tubuh mereka, menghasilkan perubahan ajaib. Dengan satu atribut, ada kelembutan tambahan dalam atribut yang, dan atribut yang tambahan dalam atribut yang. Tanpa disadari, pemahaman mereka tentang langit dan bumi semakin mendalam. Khususnya, semangat Chen Jiu meningkat tajam dalam sekejap. Dalam sekejap, dia merasa sangat senang. Semangatnya melayang ke langit dan menatap ke bawah ke fusi di bawah. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Hei, kalian sudah selesai. Sudah hampir sehari, kenapa kalian masih melakukannya? Kian Siang Yi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hanya dengan melihat mereka, hatinya terasa panas dan kering. Itu sangat tidak nyaman. Chen Jiu, lepaskan aku. Mulan perlahan-lahan tersadar dari mabuknya. Mengetahui bahwa dirinya telah diselamatkan, dia tidak mengamuk. Sebaliknya, dia berkata dengan sedih. Mulan, menurutku kamu harus memberiku sekali lagi, karena kamu baru saja berhutang padaku dua kali. Kata Chen Jiu, tanpa memberi waktu pada Mulan untuk bereaksi, dia menggigit dan menutupi bagian atas tubuh Mulan, memulai babak baru menyayanginya. Tak berdaya, tubuh halus yang telah merampas nasib baik langit dan bumi ini sungguh luar biasa. Begitu dia pergi, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapat kesempatan lagi. Chen Jiu harus merasa kenyang sekali lagi. Selamat menikmati.